Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Wakil Wali Kota Banjarbaru, Dharma Onjaya Setiawan Siapkan penyambutan PL Adipura 2019 Yang secara berturut-turut diraih dari tahun 2015 Kota Banjarbaru kembali meraih penghargaan Adipura oleh pemerintah pusat Penghargaan tersebut nantinya akan diarak keliling Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru sendiri sudah mendapatkan Piala Adipura berturut-turut Sejak tahun 2015 hingga sekarang kembali diraih Yang merupakan lambang tertinggi kebersihan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Sudah mulai melakukan persiapan Hal ini seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Dharma Onjaya Setiawan Pada rapat persiapan diolah Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Wakil Wali Kota Banjarbaru, Dharma Wanjaya Setiawan menyatakan Penyambutan penghargaan Adipura akan dimulai pada 9.45 pagi hari Di Bandara Syamsudinor Lalu yang berturut-turut itu mulai 2015, 2015, 2016, 2017, kemudian 2018 Dan sekarang ini kan penghargaan ini tidak serta-merta diberikan oleh pemerintah pusat Namun melalui proses presentasi oleh Kepala Daerah 2016, Pawali 2017, kami presentasi 2018 Adipura presentasinya memang khusus untuk Adipura Kecana Tetapi Kepala Daerah yang presentasi itu belum menjamin dapat sebenarnya Belum menjamin bisa, bisa juga tidak dapat Memudahkan kita sesuai info tadi dapat gitu Jadi ketika nanti sampai di PIPRUM Nanti Pawali dan kami menyerahkan keperwakilan masyarakat dalam hal ini ketua DPRD Ketua DPRD kemudian menyerahkan lagi kepada masyarakat Pasukan Guning dan ini untuk dalam katual, dalam konvoy nanti mengarak Piala Adipura itu Penyambutan itu sendiri nantinya akan dimulai dari ruang VIP Bandara Syamsudinor Selanjutnya akan diarak ke beberapa wilayah di kota Banjarbaru Menggunakan mobil pickup dan bus pariwisata Rizmana Banjar TV